Terima kasih. Jaraknya berapa, kita nggak pernah tahu. Perjalanan karir saya selalu berusaha ingin mencoba, mendorong secara teknis, storytelling maupun produksi, apa yang bisa lebih daripada proyek sebelumnya. Buat industrinya, buat penontonnya. Sebenarnya berangkat dari sebuah peristiwa penghubungan di Tangerang Selatan yang ternyata sama sekali nggak berkaitan sama stereotip terorisme yang selama ini kita kenal. 13 bom di Jakarta pada dasarnya menceritakan sebuah aksi teror di kota Jakarta yang dilakukan oleh sekelompok teroris yang justru melibatkan dua anggota sipil, yaitu Oscar dan William. Gue selalu percaya kita semua berangkat dari skrip, dan gue sangat amat suka dengan skripnya. Dengan produksi yang proper gitu, rasanya jalannya tuh bakal enak. Karena itu tertantangan banget buat gue, gue nggak pernah ada di sebuah produksi yang sangat besar, kayak 13 bom di Jakarta. Gue inget banget pertama kali itu ketika gue dikirimin skenario, pertama kali yang gue bayangin, Angga bikin gini, gimana caranya? Tapi karena gue percaya sama Angga, gue udah beberapa kali gue kerja bareng sama dia, selalu ada eskalasi gitu di setiap proyeknya, berkembang menjadi lebih baik pastinya. Konsepnya adalah bagaimana sebuah film dengan pendekatan atau genre yang belum pernah ada ini, bisa lebih deket ke penonton Indonesia. Formulanya adalah bagaimana membuat cerita ini diisi oleh orang-orang yang ordinary, orang-orang biasa, yang hidup di antara kita, di sekitar kita, atau bahkan bisa jadi kita sendiri, terjebak di sebuah situasi yang extraordinary, yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Maka karakter-karakternya kita bangun, karakter-karakter yang ada di sekitar kita. Kalau scene satu, sebenarnya lebih keestablishing, ada lagi laki-laki yang kelihatan setia sama pernikahannya, dengan kalung, yang begini, harapannya adalah, walaupun film ini action, kita tetap akan punya connection terhadap emosi dari karakter-karakter yang ada. Kami manusia-manusia tanpa sisa yang dikubur hidup-hidup. Saat Arok baru nge-reveal dirinya di depan kita, itu sangat emosional buat gue. Gue beneran ketakutan pada saat itu. Sampai nangis gue ketakutannya sih. Rasanya tuh real banget. Ketakutan, kengerian. Cocok lah sama Rio Dewanto. Seperti yang saya tadi diceritakan, saya pengen film ini tuh secara konsep tuh deket, relatable sama menonton Indonesia gitu. Sehingga kita bisa membayangkan siapapun yang sakit hati, jangan-jangan bisa jadi kayak Arok gitu. Karena di sini karakter Arok agak sedikit abu-abu ya. Tergantung dari perspektif mana lo ngeliat Arok ini. Akhirnya, menyepakati bahwa kita tuh ingin sekali melihat Arok menjadi sosok yang misterius dan realistis. Dari awal sebenarnya Mas Angga untuk karakter Arok sendiri, dia sudah memberikan beberapa masukan tentang bagaimana kita akan menampilkan Arok di film ini gitu. Mereka seakan-akan diperiapkan untuk mati di sana. Benar-benar seperti yang itu. Sebenarnya konsep topeng ini, karena perlu ya, topeng perlu karena mereka semua teroris dan mereka harus menutup identitasnya. Lalu kemudian topengnya mau kayak gimana nih? Apakah kita mau high concept kayak Money Heist atau film-film lain gitu yang high concept? Karakter Arok sendiri menurut saya lumayan kuat di sini. Tidak perlu menambahkan banyak ornamen di topengnya cukup dengan bagaimana caranya kita menampilkan secara visual bahwa Arok ini merupakan seseorang yang cukup dominan. Selamat datang. Bentuknya itu dekat dan dia bisa jadi siapa saja dan itu menyeramkan. Dan malam ini akan menjadi mimpi buruk bagi kekuasaan dan akhir dari sistem yang korup. Akhirnya kami sepakat, kami memilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih realisme. Harapannya ketika penonton melihat Arok dan kelompoknya, rasanya itu lebih mencekam. Ada rasa takut yang tercipta diantara penonton, rasa mencekam, karena bisa membayangkan ini bisa terjadi kapan saja, dimana saja. Bisa bikin banyak adegan dari sini, dari sana. Ini oke sih. Apalagi kalau malam kan, kalau malam kan berarti gak terlalu high contrast ya. Soalnya kalau ini dapet ya, kita gak perlu, sebenarnya kita udah dapet Jakartanya. Jakartanya itu kita kayak satu warna gitu, kayak kita mau bikin gotam gitu. Itu ya satu warna. Pertama kali kita ngebahas tentang kota Jakarta untuk film ini, yang pertama kita sadari adalah betapa kompleksnya Jakarta. Set kota Jakarta, pemilihan set, pemilihan lokasi, ngebikin Jakarta tuh, itu sangat menegangkan. Ide untuk membuat sebuah film aksi yang besar, salah satunya adalah bagaimana bisa memberikan sebuah pengalaman yang imersif buat penonton. tentunya dengan memberikan subuhan yang realistis, yang nyata. Kita di sini berusaha untuk menciptakan suasana yang sangat realistis. Artinya, kami berusaha bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang sangat capable di bagiannya, di divisinya, let's say, production designer. Kalau saya kerja dengan production designer, saya percaya bahwa seorang production designer punya kapasitas untuk world building. dan yang jadi menarik adalah ketika kita membahas tentang Jakarta kita mau tangkap dengan optik seperti apa. Countryside of Jakarta, itu yang ada di bayanganku ketika aku membaca pertama kali skripnya. Aku dan Mas Angga tuh berpikiran bahwasannya, secara visual, mungkin Countryside of Jakarta itu jauh lebih menarik daripada kita harus menampilkan Jakarta pada umumnya. Ya, secara contour, secara tekstur, secara visual, bisa bercerita banyak. gue gak pernah ngeliat set se-proper itu ya. Mungkin di produksian Indonesia gak pernah terjadi gitu. Ada satu set yang yang proper banget. Jarak antara fantasy sama realita itu bahkan gak ada gitu. Pendang itu aku berangkat dari karakter Arok sebenarnya. Publicula yang udah gak terpakai, cara look dan mood itu cukup menguatkan karakter Arok disini. Kalau buat saya, setnya jadi lebih kuitis sih buat Arok gitu. Sehingga membuat Arok punya dimensi yang, karakter yang punya dimensi yang berlayer. Gak cuma jahat, tapi kita bisa jangan-jangan berempati dan bersimpati sama perjuangannya. wow, ini lebih daripada ekspektasi gue. Aku tuh kayak gak nyangka kalau setnya tuh bakal se-real ini gitu. Dan itu ngebantu banget karena kita jadi ngerasa bahwa kita gak lagi syuting. Tapi kita sedang menjalankan hidup aja sebagai karakter di tempat seperti ini. Set ini bisa mendukung perkarakter dan semua pengadegan gitu. Makanya kita mau membangun interior set IKTA ini semuanya dari nol. Ruang-ruangnya sangat believable. Set-set properti yang ada disana sangat believable. Ini kayak kantor beneran gitu. Gue sama Ardito tuh pas baru datang ke setiap set sih sebenernya. Gue tuh jadi sering ngetok-netok. Yang mana yang set, yang mana yang gak gitu. Karena gak bisa dibedain. Kota Jakarta yang dibangun, universe yang dibangun sama Mbah untuk kota Jakartanya itu menurut gue beyond expectation sih. Kami melihat Jakarta tuh suasana yang mencekam. Messi. Seperti juga suasana dalam filmnya. Kelihatan kota yang lagi teror, melihat kota yang emang lagi ketakutan. langsung dibaca. Kami percaya bahwa sejauh yang kita bisa lakukan secara real, secara praktikal, kita kerjakan secara praktikal. Supaya penonton tuh dapat the whole experience of action movie gitu. Action! 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 Kami ingin melihat sejauh mana sebenarnya kita bisa push the limit dari penggunaan praktikal efek itu sendiri. First of all, gue mau bilang kalau praktikal efeknya emang gak main-main satu banding satu sama realnya. Kalau dihitung itu gak ada ratusan peluru lebih kali ya yang digunakan. Kita hampir, hampir mungkin bisa dibilang 85% pakai senjata asli. banyak banget pilihan senjatanya kayak tim IKTA seperti apa, timnya AROC apa udah didesain sedetail itu gitu. Penggunaan senjata api jelas jadi sangat berbahaya di produksi film ini karena ini menyangkut hidup matinya seseorang. Sehingga di film 13 di Jakarta ini kita bekerja dengan seorang spesialis armory. nama saya Benny saya di film ini bertugas di Departemen Armory yang dia itu mengurus persenjataan. Untuk pemilihan senjata ini bagi karakter salah satunya adalah tipe AR-15 yang dipakai oleh karakter Emil. Senjata ini dipakai karena kita dipakai senjata modern untuk pasukan kita. Untuk karakter Karin kita pakai senjata yang namanya Sixthallor MCX. Juga pistol yang dipakai oleh Karin dan Emil kita juga itu adalah Sixthallor B226 pistol kaliban 9-15 kemudian senjata untuk karakter AR-15 ini yang kita pakai adalah XM177 dia mantan personil militer jadi kita pakai senjata ini termasuk pistolnya ini adalah M1911 atau di Indonesia orang suka bilang pistol 45 ini adalah jenis AK47 yang kita siapkan untuk anak buah AR-15 karena AK47 memiliki muscle flash kesabiban jadi dalam adegan pertempuran menjadi sangat dramatis selalu ini juga saya siapkan ada rocket launcher ini kita pakai casing rocket launcher bener tapi kita juga disini ada dummy dari pelurunya jadi adalah dummy flashbang ini adalah salah satu senjata terbesar dalam film ini ini adalah M2 Browning Machine Gun ini kaliburnya 12.7 jadi pelurunya yang kita pakai cukup besar ini adalah film pertama di Indonesia yang menggunakan setelapan mesin pemain-pemain yang heavily holding guns di film ini diharuskan untuk ikut bootcamp kita gak cuma belajar nembak kita belajar gimana caranya tata cara menggunakan senjata dari isi peluru dari ngokang segala macam dari megangnya peletakan senjata dan gimana caranya senjata itu gak boleh ditinggal bukan hanya naskahnya bilang apa dan kita nyobain tapi kita juga betul-betul diajarin dari dasarnya dan mereka juga diajarin gerakan taktis dengan magazine dengan rompi segala macam kurang lebih ada 10 kilo di badan jalan taktis dan gimana caranya bikin formasi khusus yang kompat satu nafas dan itu dibuild di bootcamp di 13 bom di Jakarta car chase-nya lebih kompleks susah banget untuk dapat lokasi aman dan nyaman untuk bisa mengerjakan adegan seperti car chase yang menarik gue tuh sebenarnya jujur baru bisa nyetir mobil tuh tahun lalu bisa dilihat Ciko kayaknya gak percaya sama gue tegang tegang banget banget-banget begitu naik mobil itu wah adrenalin tuh gak ada duanya sih lengan berasa banget karena kita kebanting kanan kebanting kiri gitu dengan keterbatasan yang ada kita berusaha membuat car chase ini seseru mungkin semencekta mungkin dan juga serealistis mungkin dan practical effect bener-bener membantuin kita untuk bisa merasakan atmosfernya merasakan pressure-nya menggunakan practical itu lebih ke attention to detail bagaimana konsentrasi pemain terhadap senjatanya juga akan terlihat dari mata dari gerak dan segala macem waktu dia nembak ada hentakan otot anatomi mereka juga akan berbeda gue gak pernah ngeramin itu sebelumnya jadi kayak bener-bener real gue bilang senjata beneran pelurnya peluru hampa yang suaranya beneran kayak peluru beneran suaranya beneran keras tekanannya beneran terasa jumlah peluru hampa yang habis dari sekian macem senjata itu sekitar 3800 putir dari pistolnya dari senapannya dari shotgunnya terutama senapan mesin kita juga sempat menggunakan mesiu kurang lebih 3 kg itu yang akan kami gunakan untuk meledakan beberapa kendaraan di film ini kita pakai piston yang ditaruh di dalam mobil kita bangun pistonnya mobilnya gerak terus mobilnya bisa bisa salto suar itu gede banget gue sama sekali tidak ekspek kalau ledakan itu sebesar itu kaca pecah dan segala macam itu juga real banget ledakan atau efek-efek dari tembak-tembakannya kita menggunakan ratusan squib squib itu sebenarnya adalah salah satu teknik untuk menunjukkan impact dari sebuah tembakannya squib di tembok squib di badan kaca pecah semua itu kita lakukan on set praktikal tanpa bantuan CGI kayak dipasang squib di badan pasti ada kagetnya lah sangat ngebantu sih untuk kita merespon setiap adegan-adegan dan yang paling saya suka dari cara kerja tim armory adalah bagaimana mereka mengedepankan safety saya pakai tiga jenis senjata satu jenis senjata dengan tiga bentuk yang berbeda satu jat apinya satu airsoft gunnya untuk point blank jarak dekat dan satu lagi rubber karena harus memukul dan sebagainya dengan senjata itu yang ngebuat shooting action yang harusnya sering jadi bisa tone down bisa calm tapi tetap kita bisa ngasih seribu persen contohnya adegan gue dimulai turun dari mobil krak sama gerb cekrek harus stay ready gitu kan ke gedung perkantoran bikin formasi dan langsung ada tembak-tembakan di scene penyerangan gedung perkantoran pada dasarnya juga menjadi sudut pandang kita untuk menciptakan sebuah film yang whole action experience tembak-tembakan itu emang udah kayak main drum double stroke adegan ini budek tembak-tembakannya banyak banget kita renggah titul efek dan kita sebagai pemain disini merasakan experience yang begitu real aku yakin ini semua akan sampai ke penonton dan penonton tuh bisa melihat dan merasakan apa yang kita rasakan kenapa practical jadi penting karena itu juga yang bisa membuktikan bahwa level of production kita pekerja-pekerja film di Indonesia bisa kerja dengan sangat disiplin bisa kerja dengan sangat pendekatan safety yang baik gitu sehingga gak ada batasan sebenarnya kecuali imajinasi kita gitu sih ada banyak scene yang menarik buat gue sendiri tapi ada satu scene yang sangat menarik mungkin juga paling krusial di film ini waktu itu gagasannya adalah kita mau mulai film dengan langsung ngegas pokoknya ngegas aja deh sehingga muncul lah ide untuk bikin awalannya langsung door-door-door 30 menit pertama tuh ngegas total jadi lima dia yang jalan empat dia udah siap tiga dia yang mulai jalan dua satu action gitu scene truk uang itu adalah scene action pertama jadi timnya AROC sebagai teroris itu menyerang kendaraan uang pakai senjata K47 dan juga bawa revolver pakai mototrail Caltech shotgun roket launcher instalasi 90 buatan Spanyol di jalanan umum film ini dengan adanya adegan itu menjadi salah satu film dengan adegan praktikal scene ledakan terbesar di Indonesia yang pernah ada untuk bikin adegan truk uang ini risetnya lama banget sih mungkin sebulanan gitu ya kita tim SFX tim production design tim art itu ngedesain mobilnya ngedesain piston di dalam gimana caranya riset kalau dia berhenti efeknya akan seperti apa tapi kalau ditarik sambil di jalan akan efeknya seperti apa karena waktu itu saya membayangkan kalau misalnya ada RPG atau basoka itu menghantam bawah mobil maka daya dari ledakan itu akan membuat mobil terpelentang gitu itu juga susah kan kalau gak perfect timingnya momentumnya itu bisa aja tracknya ke samping nyeret atau gak kebalik sama sekali sebelum kita memutuskan untuk meledakan itu juga kita melakukan beberapa workshop yang menurutku memang penting karena menyangkut banyak hal safety dan lain sebagainya kerja dengan api kerja dengan explosion kerja dengan tembakan kalau gak punya disiplin persiapan ya resikonya bisa sangat besar bahkan di yang ada di US kalipun bisa sampai kehilangan nyawa gitu semuanya harus benar-benar dengan sudut pandang objektif objektifnya apa safety first kita melakukan video board kita melakukan previs briefing yang berkali-kali untuk menciptakan adegan itu bisa dilakukan sesuai dengan waktu yang kita harapkan jadi semua bisa dikalkulasi ini kira-kira kalau misalnya ditambahin ledakannya dia akan mental jatuhnya disini berapa meter sehingga kita bisa ngukur yang akhirnya shot itu kejadian tuh drift tentang shotnya tuh hari itu juga gimana kalau misalnya kita bikin adu banteng tapi jaraknya berapa kita gak pernah tahu karena lompatan mobilnya akan seberapa jauh gitu sementara kamera akan mendekat ke mobil waktu kita coba ledakannya kita lakukan itu di pekarangan kosong sekarang di jalanan yang paling gila adalah kita cuma punya satu kesempatan one take only chances itu mereka waktunya lumayan lama tuh set up itu dekan lah semuanya gue yakin sih semua dekan-dekan ada 3 cue oke cue pertama waktu Riri bilang 5 itu buat dia 5 dia jalan dia mulai ngegas 3 mobil ditarik bener 2 1 ATV ngegas 1 bagi 2 maksudnya adalah 5 2 musang 4 standar ditarik 3 buat MCV jalan 2 buat MCV jalan 1 semuanya stand by action jump 5 4 3 2 1 boom 2 2 2 ini gede banget bro gede banget ini tuh bener-bener terbalik sempurna 1 pick 1 chance yang berhasil berhasil undes berhasil dan berhasil berhasil terbang berhasil Tidak semua! Tidak semua! Saya bangga banget sih sama semua tim yang kerja di 13.0 bahwa apa yang kita bayangkan untuk dapet sebuah aksi yang kompleks mulai dari yang besar sampai yang intim gitu ya, maksudnya close fight itu ada semua. Yang gua rasain pun juga proyek ini tuh bukan hanya sekedar action keren-kerenan. Tapi ada closing gitu kayak, kayak we stand for something. Semua teman-teman yang terlibat dalam produksi film 13.0 di Jakarta tuh sangat supportive dan gua sangat untung mendapatkan pengalaman itu. Saya rasa film ini juga akan menjadi monumen besar bagi perkembangan film ke depan karena saya menganggap bahwa ini sebuah revolusi. Gue berharap film ini bisa membawa sebuah apa ya, sebuah perubahan bawa cinema Indonesia, industri perfilm Indonesia. sebenarnya udah bisa dan bahkan luck ke depan akan bisa bikin ya. Mungkin benchmarknya bakal segini nih. Jadi akan lebih, lebih, lebih dan lebih lagi. Terima kasih semuanya, semuanya. Nggak bisa disebut Dato Dato, semuanya keren banget. Terima kasih. Selesai, keren, on time. Semuanya melebihi apa yang kita bayangin. Filmnya jadi yang paling keren ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.